Halo balik lagi di game tujuh DS Grand Cross kali ini gue bakal showcase hero terbaru dari Overlord yaitu si Nabe dan disini gue pengen showcase nya di mode krocoy ya di spesial dungeon dan terutama di mode Enfield ya di Enfield gue yakin kalian di menara jam rusak ini atau di time limit dungeon-nya Enfield udah pasti kalian bisa ya mau itu 2 turn 3 turn 4 turn gitu kan dan disini gue pengen kasih tim auto yang bener-bener tidak main manual ya auto terus udah pasti bakalan 2 turn alias fast skill ini pasti auto gue yakin kalian juga sering auto tapi kebanyakan kalian pasti di atas dua ternya entah itu tiga turn ataupun empat turn dan disini gue pengen kasih lihat timnya sebenarnya semenjak si Nabe muncul ini lebih enak ya sebenarnya kalau ada-ada sabunak udah enak sih Oke langsung aja nanti muka mungkin pas gua ini besok juga lah ya yang menara jam abadilah yang ngelak yang pakai ini yang rusak yang untuk autonya untuk autonya tim autonya yang lebih enak kayak ini dia untuk timnya gue seperti ini ada sabunak merinvest terus naberal sama si siapa elisya sebenarnya kalau udah ada redlist itu udah pasti kalian gampang untuk main time limit dungeon dan sudah Holy Relic lagi itu udah pasti gampang cuman disini gue pengen kasih lihat untuk timnya ini tidak terlalu fokus untuk RNG mau itu RNG nya bagus atau jelek udah pasti 2 turn kalau misalnya tim yang lain kan kalau kalian pakai tim 7 DS misalnya Escanor atau DKM itu suka ngacak ya kalau kalian dapat rank 2 yang single target dia pakai bakalan single target jadi gue saranin kan kalau time limit dungeon pakai yang serangan hero yang al target ya serangannya cuman yang lebih enak serangan al target ya ini tim aknon seperti ini Oke gua nggak pakai foot ya ini biar kalian tahu aja jadi ini tidak berpengaruh sama skill atau RNG lah Oke ini gua pakai sini aja lah biar tambah dalam mail ya gua tambah pake mail aja biar tambah dalam Oh iya nabenya gua belum jadi ini loh ya nabenya belum jadi ini gua masih minjem equip ini merinvest HP def sabunak HP def ya untuk redlist bebas serah Oke guys ini gua autoin jadi disini gua autonya biar kalian percaya tiga kali lah ya gua mainin tiga kali nih kalau kalian nggak percaya tiga kali auto Oke ini sebenarnya seterah ya kalian bisa ganti tirbang pakai tir bisa nggak bisa sebenarnya bisa pakai tir Vitoria bisa cuman ya begitu kan kalian tahu sendiri tir sama Vitoria itu ada skill single targetnya nah kalau ini kan dibuang nih si nabenya single targetnya nah ini fokus ke target kalian bisa lihat ya mau pakai disop udah pasti kalau auto itu pakai disop ya pakai yang debuff dulu kalau auto itu hero oke nah tuh level 4 tuh udah kelar ya ini udah pasti dua turn ya emang ada sih tim yang lain bisa dua turn cuman kan nggak selalu ya ini per ronde-nya gitu ini semua ronde mau rng-nya jelek mau rng-nya bagus itu udah pasti dua turn tim seperti ini ini mantap banget tim farming and film Oke yang kedua ya kali gua ngerecord sampai 15 kali cuy 15 kali match nggak mungkin tiga kali aja Oke ini ada skiller yang yang dua nih udah pasti dipakai sama sabuna Oke bolehlah Oke nih dipakai pasti nah nggak pakai skill nabey ya nggak papa oke dilihat ini single targetnya belum dipakai nih si nabenya hai hai oh dipakai jadi panik juga sih Aduh ada skill yang duanya lagi jadi nggak apa-apa dicoba dulu gini ini nah ya ada single target ya dikasih dua temen-temen tapi dia enaknya single targetnya ngincer yang tengah tuh langsung mati ngincer yang pengennya dia pinter kalau tujuh deses kanur dekat kenapa ngincer sebelah kiri aku bingung kalau auto udah pilih ya toh dua turn mau ada single targetnya nggak yang harus ini kecuali ya kecuali bisa kasih single single targetnya nabey ada dua ada tiga terus ada dua yang satunya atau itu agak susah sih cuman ini udah pastilah udah pasti gue yakin RNG nggak seburuk itu ini yang ketiga tuh tadi yang udah bener-bener ampas ya maksudnya ibarat yang single targetnya belum dipakai nih nah nih single targetnya ada dua nih eh mungkin dipakai lagi ya Oke nah tadi pakai lagi nih kayaknya temen-temen nanti untuk showcase mode lain bakalan bersusul ya ini mode croco dulu kita dilihat dulu ya fungsi nabey nimbabey sama hampir sebelah tutup saya albido Oke tuh dipakai ya dipakai ya Cipul ngake eh ng oversti kapapa cocut c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c nah mati ya nih HP ya Apalagi kalau full attack si Diem semua oke ya jadi kata videonya cukup sampai sini aja mungkin ya kalau misalnya CC yang kecil ya gue belum tahu juga sih ya tapi ini kemungkinan kalian bisa dua turn lebih banyak kalau misalnya CC nya lebih rendah kayak misalnya contoh power akun kalian dibawa 5 juta ya karena bos oke saya ini kan di atas 10 juta ya dimaklumin aja cuman gue yakin lah walaupun kalian dibawa 5 juta pakai tim seperti ini udah level 100 semua redlist ada dan udah holi ralik itu bakalan cepet ya emang sih penuhnya sini ya sebenernya pakai apa aja yang tadi gua bilang pakai roh paja sebenernya bisa dua turn kalau manual ya manual kalau auto itu sekarang tapi kalau tim seperti ini udah auto plus RNG jelek itu tetap bakalan dua turn ya dua-dua turn oke jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja so Oke si nabe nanti untuk model lain bakalan nyusul terima kasih sudah nonton sampai jumpa di next game berikutnya salam Grand Cross